Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham di channel TKI Korea Oke teman-teman, barusan saya buka never ya Lihat perkembangan berita tentang perpolian di Korea Jadi kan dari kemarin itu rame ada sekitar 18 pemain ya Yang agen bebas gitu, yang bebas transfer Itu tapi yang rame banget cuma 4 pemain lor Di Suyong, Kang Sofi, sama KYK, sama satu lagi dari IBK Altos ya Itu bursa transfernya sangat panas Tapi yang paling panas itu pemain IBK ya Siapa saya lupa namanya, soalnya dia masih muda Jong siapa gitu ya, saya lupa sih Nah terus Untuk yang 3 pemain kayak Isuyong, Kang Sofi, sama KYK itu rame juga sih Cuman untuk KYK kan kabarnya dia mau pensiun ya Pensiun dari poli gitu maksudnya Tapi gak tau, saya baca beritanya masih nungguin Ini ya tanggal 8 Hari apa berarti tanggal 8 Besok ya berarti ya Nunggu keputusan KYK itu besok teman-teman Apakah dia mau Bener-bener pensiun dari poli atau enggak gitu Soalnya beritanya saya baca seperti itu Terus untuk KYK sendiri dia Eh kok KYK, Isuyong Isuyong dari respark itu dia punya kelebihan ya Dia bagus di resale Bagus di penyerangan juga Beritanya seperti itu Intinya dia inilah Pemain kotor di respark lah Dia bener-bener kapten yang sangat Dikagumi gitu Cuman buat teman-teman gimana Seandainya Isuyong udah gak di respark lagi Apa kalian masih Mendukung respark atau enggak Kita berandai-andai ya Seandainya Mega udah Eh Mega masih main di respark gitu Tahun depan Kalau saya pribadi sebenarnya Masih ini ya Masih layak Isuyong Cuman harus ada Wakilnya gitu lah Harus ada penggantinya Misalnya kita rekrut Kang Sohwi gitu Iya kan Jadi misalnya nanti Isuyong Cedera gitu Biar ini ya Ada penggantinya gitu Oh iya ini saya lagi di pinggir kali Teman-teman Ini lagi survei ya Rencana mau mancing sih Cuman gak tau kapan Soalnya Airnya masih dingin kayaknya Oh jangan salah teman-teman Di bawah ini ikannya gede-gede loh Cuman ikan jenis apa Saya gak tau kayak ikan emas gitu teman-teman Nih alam dikora seperti ini ya Alamnya Duh tutup Jadi seperti ini Banyak bukit ya Di kora itu sebenarnya banyak bukit lor Jalan-jalanan itu banyak yang naik turun Seperti ini ya Kalian nyamping kerja ke Korea Semoga dipermudah ya Oke kita balik lagi Jadi saya baca beritanya seperti itu teman-teman ya Bahkan berita kayak Apa Ijuah kayak Pak Yemin itu Gak terdengar sama sekali Kalian kalau Dengar berita Pak Yemin katanya Mau ke Epeper Itu berita gak jelas teman-teman Gak jelas sumbernya itu Teruk katanya Pak Enjin Mau ke Pink Speeder itu juga gak jelas Teruk Ijuah dari Pink Speeder Mau ke Respa itu juga belum ada ya Beritanya Jadi banyak berita Berita ngawur teman-teman Kalian harus pinter-pinter Pilih pilih ini ya Berita Tuh kameranya ketutup Eh gini Ini ngatuburin sih judulnya ya Kebaran masih dua hari lagi Oke teman-teman Demikian tadi berita dari saya Tentang Perpolian di Korea Yang jelas masih belum diputuskan ya Maksudnya masih belum ada Berita-berita yang Apa Valid gitu tentang Transfer pemain Poli di Korea itu Oke teman-teman ya Salam dari Korea Selatan Bye-bye Sampai jumpa